Selamat datang dalam perkuliahan online yaitu mata kuliah yang mengasihkan, yaitu apa? Dasar fotografi. Teman-teman yang sudah tahu apa itu foto, kalau belum tahu siapa kan berhubung dalam malah hari ini. Sama siapa? Saya Teguh Seti Yati. Terima kasih telah bergabung dalam perkuliah hari ini. Mungkin kalian tahu apa itu fotografi? Apa? Belum tahu. Baiklah, kalau kita belajar fotografi, yaitu dari kata foto dan grafi. Dua kata saja. Apa itu? Pertama, fotografi adalah dari bahasa Yunani. Tahu itu? Ada foto dan grafo. Kalau kita gabungkan, yaitu foto adalah cahaya. Grafo adalah melukis. Kalau kita gabungkan, melukis di cahaya. Oke, sudah tahu, teman-teman? Sudah, Pak. Maka, kalau kita belajar, bagaimana kita akan menulukis di cahaya. Nah, bagaimana caranya melukis di cahaya? Maka, kita butuh namanya kamera, teman-teman. Sudah punya kamera, kan? Untuk apa kamera? Untuk selfie? Untuk foto? Untuk apa? Tahu nggak? Maka, gunakan foto untuk sekarang. Nah, makasihlah teman-teman untuk belajar tentang pemotretan. Ya, jadi, kalau kita sudah tahu apa itu fotografi, maka yang penting adalah dari tiga jenis. Yaitu harus kita ketahui. Yaitu adalah dari segi pengambilan gambar dengan cara tiga jenis. Atau segi tiga eksposut. Lagi itu ya, ada yang tahu apa itu segi tiga eksposut? Ayo, yang pertama, kita kenali dengan nama adalah shutter. Hutter, apa itu? Ada yang tahu apa itu shutter? Bidikan kamera. Jadi, kita kalau perlu dengan namanya bidikan kamera. Ya, jadi kita teman-teman ingin menghasilkan foto, semua foto bisa kita bidik. Tapi, kehebatannya apa bisa fokus bidikannya. Waktu itu membidik, teman-teman. Gitu ya. Maka, itu harus kita pelajari adalah waktu kita pegang kamera dan shutter tersebut. Oke, gitu teman-teman ya. Yang kedua, Ada apa teman-teman yang menarikkan namanya? Adi itu adalah iso atau asa. Iya. Iso atau asa ada di dalam mana? Ada. Walaupun kita bekali secara otomatis pun, situ sudah ada yang namanya iso. Apa itu iso? Ada yang tahu? Apa belum tahu? Waduh. Ya, baiklah. Iso yang harus kita perhatikan yaitu adalah segi pencahan atau ruang tajam. Nah, ruang tajam bagaimana? Jadi, sekeliling kita, sekitar kita, bagaimana cahaya maupun tidak, Berarti kita siapkan iso yang kita atur. Pagi, siang, dan sore, itu harus kita perhatikan. Bisa kita hari, itu mungkin kita membutuhkan cahaya, matahari. Jadi, kita bisa menggunakan iso sekitar 100 sampai 200. Tapi kalau malam-malam gimana ya? Malam kan cahaya, teman-teman. Apa yang tahu caranya? Maka kita kurang cahaya, kita harus menambah cahaya. Maka isonya harus kita naikkan, teman-teman. Itu ya. Ya, namanya gambar harus gunakan cahayaan. Nah, jadi, sebaik kita gunakan, Maksudnya menghasilkan suatu gambar yang lebih fokus dalam pencahayaan. Oke. Sudah sedikit tahu kan dalam peruan kita? Ya, itu jadi silahkan Anda mencoba untuk mengatur de segi kamera ya sebut yang pelajari. Oke, terakhir tentang abacer atau diafragma. Apa itu diafragma, teman-teman? Apa diafragma itu? Apa? Belum tahu juga? Aduh. Diafragma adalah yaitu bukaan. Jadi, kalau kita seperti jendela, tahu jendela kan? Ada jendela yang butuhkan sepatah cahaya. Semakin cahaya jendela kita buka lebar-lebar, banyak sekali cahaya masuk. Semakin banyak cahaya masuk, maka menghebarkan nama cahaya. Cahaya semakin banyak lebih fokus. Maka yang paling penting, dalam waktu penggunaan diafragma, kita butuh suatu cahaya. Semakin besar cahayanya, maka semakin kecil dari nilai pembukaan, teman-teman ya. Maka diafragma, maka tangan F2, sama F8. Semakin nilai kecil, maka semakin besar untuk cahayanya. Yang dapat kita jadi, jadi seperti mata kita ya. Mata kita ini ibarat diafragma. Jadi, kita melihat suatu permakaan yang melotot. Kita meluang gelap, melotot. Kalau di luang gelap. Kenapa? Karena kena cahaya. Tapi, kalau di dalam daya cahaya, kita pasti akan melihat mata kita. Ya, gitu teman-teman ya. Baik, itu dari dasar kita pelajari dan dasar fotografi. Ya, kan? Terima kasih, teman-teman. Ya, oke. Bagaimana? Bagaimana? Kekuliahan kan? Kekuliahan hari ini? Santai kan? Masih, masih. Habisnya kita kuliah di dalam menurut. Oke, terima kasih, teman-teman. Silahkan saja berikutnya terus Pak Oreni, agar tambah ilmu, untuk mendapatkan informasi yang banyak. Jangan lupa untuk selalu klik pada tombol subscribe dan komen like YouTube channel kita. Oke, gitu dulu hari teman-teman. Masih telah bergabung di hari-hari. Selamat untuk beraktivitas. Kita terus, yaitu dalam kuliah Oreni hari ini. Oke, sampai jumpa. Salam fotografi.